Sejauh ini ada lima negara yang telah meminta warganya untuk segera meninggalkan Lebanon. Mereka khawatir jika perang Israel dan Hezbollah benar-benar terjadi dan membahayakan keselapatan warganya. Pada Rabu 26 Juni kemarin, Kementerian Luar Negeri Belanda meminta warganya untuk tidak melakukan perjalanan ke Lebanon. Sementara warga Belanda yang saat ini masih berada di negara tersebut diminta untuk segera pergi. Jerman juga mengeluarkan travel warning dan meminta warganya yang berada di Lebanon untuk meninggalkan negara tersebut. Kementerian Luar Negeri Jerman mengatakan situasi di perbatasan Israel dan Lebanon sangat tegang. Pemerintah Kanada juga mengeluarkan peringatan serupa pada selasa 25 Juni. Menteri Luar Negeri Kanada Melanie Jolie mengatakan keselamatan warganya menjadi prioritas utama baik di dalam maupun luar negeri. Makedonia Utara dan Kuwait juga meminta warganya segera pergi dari Lebanon mengingat situasi di perbatasan semakin genting. Sebelumnya, Sekjen PBB Antonio Guterres juga telah memperingatkan potensi perang antara Israel dan Hezbollah di perbatasan. Menurutnya, perang tersebut akan mengakibatkan bencana mengerikan. Buda resta ingin jika Lebanon bernahib sama seperti Gaza, Palestina.